Nah permasalahannya saya juga gak tau pas saya akhirnya jadi korban salah tangkap Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya Kejanggalan kasus pembunuhan kasus Fina dan pacarnya Eki masih terus muncul Salah satu dari 11 pelaku bernama Saka Tatal bebas sejak 2020 lalu Saka Tatal mengaku adalah korban salah tangkap Dikutip dari tribunews.com kakak dari Saka Jaka juga meyakini adiknya tak bersalah dalam kasus tersebut Saka menjalani hukuman penjara selama 8 tahun karena tidak punya pilihan Bahkan adanya paksaan akibat banyak tekanan yang diterimanya Keyakinan Jaka diungkapkan dalam sebuah wawancara di rumahnya pada Sabtu 18 Mei 2024 malam Ia menyampaikan bahwa dirinya sangat mengutuk keras kejadian tersebut Jaka mengaku jika dirinya selalu menemani Saka sejak awal penangkapan hingga proses hukum berakhir Jaka juga yakin bahwa Saka bukan pelaku sebenarnya dan bahwa pengakuan Saka hanya terjadi karena tekanan dan penyiksaan Di sisi lain Jaka menegaskan ia tidak akan membela adiknya jika memang bersalah Saka juga mengaku sebelum ditangkap ia disuruh pamannya untuk beli bensin Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia